Pedang Hati Suci Soh Sin Kiam Part 8 Semula Tikhun agak heran mengapa Hoat Tiatkan bisa berada bersama dengan orang-orang sebanyak itu. Tapi segera ia menjadi sadar, ah, orang-orang itu adalah pengejar-pengejar dari Oopak dan Su Chuan yang pernah ikut menguber-uber kami dahulu itu dan Hoat Tiatkan adalah satu di antara pemimpin mereka, dengan sendirinya mereka lantas menggabungkan diri ketika saling bertemu kembali. Tapi entah hasutan apa saja yang telah Hoat Tiatkan katakan kepada mereka itu sementara itu rombongan Hoat Tiatkan sudah masuk ke dalam gua. Segera ia merajak maju lebih dekat, ia bertiarap di semak-semak rumput yang saljunya masih belum cair agar tak dipergoki pendatang-pendatang itu. Meski jaraknya dengan rombongan Hoat Tiatkan itu masih cukup jauh, tapi dengan kemajuan luwekang yang dicapainya dengan pesat selama ini, kini matlah, telinganya sudah sangat tajam, apa yang dipercakapkan orang-orang di dalam gua itu dapat didengarnya dengan jelas. Maka terdengar suara seorang yang kasar serak sedang berkata, Hiyatu Loco itu terbinasa di tangan Hua Heng sendiri, sungguh jasa ini harus dipuji dan dikagumi selanjutnya. Selanjutnya Hua Heng adalah pemimpin dunia perselatan kita di Tionggoan, kami siap sedia di bawah pimpinan Hua Heng, sungguh sayang Liu Tai Hiap, Loco Tiang dan Cui Tai Hiap bertiga telah mengalami nasib malang, hal ini benar-benar sangat menyedihkan, kata seorang lain. Meski Oke Cheng tua itu sudah mampus, tapi Oke Cheng cilik itu masih hidup, kita harus segera mencarinya, membabat rumput harus sampai ke akar-akarnya, agar kelap tidak menimbulkan bencana pula, betul tidak menurut pendapatmu, Hua Tai Hiap demikian sambung seorang lagi. Benar, sahut Hua Tiatkan. Siya Oke Cheng itu tinggi juga ilmu silatnya yang jahat, keganasannya tidak di bawah gurunya yang sudah mampus itu bahkan jauh melebihinya. Tadi demi melihat kedatangan kita, tentu cepat-cepat dia berusaha hendak meloloskan diri. Marilah saudara-saudara, janganlah kenal lelah kita harus mencari dan binasakan pula Siya Oke Cheng itu, diam-diam Tik Hun terkesiap mendengar hasutan Hua Heng. Tiatkan itu, pikirnya, orang Sihoa ini benar-benar manusia keji, untung tadi aku tidak sembarangan unyukan diri, kalau tidak, pasti aku akan dikerubut dan susahlah untuk melawan mereka yang berjumlah sangat banyak itu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita telah menjawab dia, dia bukan Siya Oke Cheng, tapi adalah seorang laki-laki sejati. Hua Tiatkan sendirilah seorang yang maha jahat, itulah suaranya Cungi Sing. Sungguh hati Tik Hun sangat terhibur, untuk pertama kalinya inilah ia mendengar gadis itu menyatakan, dia bukan Siya Oke Cheng, tapi dia adalah seorang laki-laki sejati. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa gadis yang selama ini bersikap takut dan dingin padanya ini, meski paling acir ini tidak lagi mengunyuk sikap benci padanya, tapi berani terang-terangan membela kebaikannya di hadapan orang banyak, sungguh hal ini tak diduganya sama sekali. Saking terharunya sampai air mat meleleh, pelahan-lahan ia menggumam sendiri, dia mengatakan aku adalah laki-laki sejati setelah Cui Sing bicara tadi, keadaan di dalam gua menjadi sepi, agaknya orang-orang itu sedang saling pandang dengan bingung. Tik Hun coba mengintip, di bawah sinar obor yang terang Tik Hun melihat air muka orang-orang itu penuh mengunyuk sikap jijik dan hina. Selang sejenak, lalu suara seorang tua berbicara lagi, Cui Tip Li, aku adalah sobat lama ajahmu, mau tidak mau aku harus mengatai kau, Siya Oke Cheng itu telah membunuh ajahmu, tapi kau, tidak, tidak, seru Cui Sing tak lancar. Apa kau maksudkan ajahmu tidak dibunuh oleh Siya Oke Cheng itu orang tua itu menyela? Jika demikian, lalu ajahmu dibunuh oleh siapa dia? Dia, demikian Cui Sing ingin menyelaskan, tapi susah rasanya untuk mengucapkan. Menurut cerita Hoa Tai Hiap, katanya dalam pertempuran sengit dahulu ajahmu telah kehabisan tenaga hingga tertawan musuh, Kemudian Siya Oke Cheng itu telah membunuhnya dengan mengeperuk kepalanya dengan sepotong kaju, betul tidak tanya orang tua tadi? Betul, tapi, tapi, sahut Cui Sing. Tapi apalagi potong orang tua itu? Ajahku sendiri yang mohon dia suka membunuhnya sahut Cui Sing. Maka ramailah seketika suara gelap tertawa di dalam gua. Di tengah suara ketawa itu terselingkulah kata-kata yang mengejek seperti, mohon dirinya dibunuh. Dusta ini benar-benar terlalu menggelikan Oh, jadi Cui Tai Hiap itu sudah bosan hidup? Makanya minta calon menantunya itu membinasakan dia saja calon menantu apa? Bahkan sebelum Cui Tai Hiap meninggal, Siya Oke Cheng itu katanya sudah mengadakan hubungan dengan nona cilik ini, Hahaha malahan di antara suara tertawa dan ejekan itu, banyak pula suara orang yang memaki kalang kabut ke alamat Cui Sing yang dianggapnya perawan hina, gadis cabul dan macam-macam lagi. Orang itu adalah golongan orang Kang Ho yang kasar, keruan segala kata-kata kotor tidak segan-segan mereka ucapkan. Kiranya sesudah mendengar hasutan Ho Atiatkan, orang-orang itu telah dicekoki dengan cerita yang dikarang Ho Atiatkan sendiri, Maka mereka telah jakin bahwa Cui Sing sudah menyerahkan diri kepada tikun, kini mereka bertambah gemas melihat gadis itu malahan membelas yang gendak, Dari itu segala caci maki itu lantas dihamburkan kepada Cui Sing. Keruan muka Cui Sing merah padam, mendadak ia berteriak, diam. Kalian sem, sembarangan memaki orang? Apa kalian tidak kenal malu? Hahaha kembali pecah gelap tertawa orang banyak dengan macam-macam ejekan, Eh, kami tidak kenal malu? Dan kera kau main pet pet gulipat dengan si Yau Oke Cheng di dalam gua itu tanpa memikirkan sakit hati orang tua, Apakah ini yang dikatakan kenal malu? Maknya mendadak suara seorang yang kasar memaki. Jauh-jauh loco ikut menguber kemari tanpa mengenal capek, Maksudnya ingin menolong perempuan jalan seperti kau ini. Siapa dugakah sendiri sedemikian hina-hina, Tak punya malu, ini, Biar ku mampuskan kau dulu dengan golokuhi, Jangan, jangan cepat orang lain menjegahnya. Tio Heng jangan semirono sabar, Sabar dulu, saudara demikian suara orang tua pertama tadi berbicara lagi. Usia nona Cui masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Cui Tai Hiap telah mengalami nasib jelek hingga tertinggal nona Cui yang sebatang kara, Maka janganlah saudara-saudara membuat susah padanya. Kukita selanjutnya di bawah asuhan Hoa Tai Hiap, Tentu nona Cui akan dapat dididik menuju ke jalan yang benar Dan itu berarti saudara-saudara sekalian ikut berbuat kebaikan bagi sesamanya. Tentang peristiwa di lembah pegunungan ini tidak perlu kita siarkan ke dunia Kang Hoa demi nama baik Cui Tai Hiap. Di masa hidupnya Cui Tai Hiap terkenal berbudi dan pengasih, Kalau tidak, Masakah saudara-saudara sudi ikut menguber kemari dari jauh guna menolong puterinya? Maka menurut pendapatku, Marilah kita lekas mencari si Yau Oke Cheng itu, Kita tangkap dia dan menyembelihnya di hadapan kuburan Cui Tai Hiap Guna membalas sakit hati beliau, Agaknya orang tua yang bicara itu berkedudukan cukup tinggi dan disegani yang lain-lain, Maka lantas terdengar suara dukungan dari beberapa orang di antaranya. Kata mereka, Benar, Apa yang dikatakan Tio Lo Chiampo itu cukup beralasan. Marilah kita lekas mencari si Yau Oke Cheng itu, Kita ringkus dia dan mencincangnya hingga hancur luluh di tengah berisik suara orang banyak yang berlainan pendapat itu, Cui Sing mendadak menangis tergerung-gerung. Pada saat itulah kira-kira dari jauh terdengar suara seruan seorang, Tio Moai. Tio Moai di mana kau berada? Tio Moai. Cui Tio Moai itulah suara Ong Siau Hong. Mendengar suara Seng Piau Kou yang sedang mencarinya, Dalam keadaan sebatang kele dan di tengah sindir EJ, Orang banyak itu, Mendadak telah datang seorang yang sangat dirindukan itu, Keruan Cui Sing kegerangan. Segera ia berhenti menangis dan berlari memapak keluar gua. A.I., Ong Siau Hong yang sedang tenggelam di lautan asmara itu bila mengetahui apa yang diperbuat kekasihnya di sini, Entah bagaimana hatinya akan terluka demikian lantas ada yang memberi komentar. Segera siorang tua tadi berkata, Jangan ribut dulu, saudara-saudara, dengarkanlah usul kuhoat tai hiap. Pemuda si Ong itu sangat kesemsem kepada nona Cui ini, Sebenarnya dia sudah dua hari lebih dulu mencari kemari tanpa menghiraukan salju yang masih belum cair. Mungkin di tengah jalan dia mendapat cedera apa-apa atau kesasar, Maka datangnya di sini malah tertinggal di belakang kami. Begini, saudara-saudara berbuatlah sedikit kebaikan, Pemuda itu sedemikian kesemsemnya kepada nona Cui, Maka kejadian tentang nona Cui dengan si Ong Ke Cheng itu hendaklah. Jangan dikatakan pada Ong si Ong Hiap, Ja, setuju segera beberapa di antaranya yang berhati baik menyatakan akur. Setiap orang dapat berbuat kesalahan, Dan kita harus memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki, Apalagi dalam keadaan seperti nona Cui itu sebenarnya juga sangat terpaksa, Kalau tidak, masakah seorang gadis baik-baik sudi main gila dengan seorang huwasyo kejam yang tak keruan macamnya itu Tapi ada juga yang menanggapi, Sungguh Sialong Siau Hang itu, Seorang pemuda gagah ganteng mesti mencintai seorang gadis yang sebenarnya hina-hina, Benar-benar celaka. Hahaha begitulah tengah mereka bicara, Sementara itu suara teriakan Ong Siau Hang tadi kedengaran makin menjauh malah, Agaknya dia tidak tahu letak gua itu, Di mana kawan-kawannya berada, Maka telah memilu ke jurusan lain. Cepat Cui Sing berlari ke depan dan berseru, Tiawoko, Tiawoko, aku berada di sini, Aku berada di sini sungguh girang Ong Siau Hang melebih orang putus lotre 25 juta ketika mendadak mendengar suara jawaban Seng Tiawmo Ai. Tiawmo Ai, benar-benar kau? Tiawmo Ai, di mana kau? Tiawmo Ai serunya pula. Aku berada di sini, Tiawoko Sahwut Cui Sing. Maka tertampaklah dari arah timur laut sana ada suatu orang sedang mendatangi secepat terbang. Sambil berlari orang itu pun berteriak-teriak, Tiawmo Ai. Tiawmo Ai mendadak orang itu yang tiada lain adalah Ong Siau Hang terpeleset hingga jatuh terbanting. Rupanya saking girang demi mendengar suara Cui Sing tadi, Siau Hang menjadi lupa daratan dan berlari terlalu napsu, Maka sebelah kakinya telah kejeblos ke dalam satu lubang hingga dia terjungkal. Tapi begitu jatuh, Segera ia melompat bangun untuk kemudian lantas berlari pula. Melihat Seng Tiawoko tiba-tiba jatuh, Cui Sing berteriak kaget dan khawatir, Cepat ia pun berlari memapak ke depan. Makin lama makin mendekat jarak kedua muda-mudi itu, Sampai akhirnya keduanya lantas saling berpelukan dengan terharu. Sudah lama nama mereka terkenal sebagai Leng Kiam Siang Hiap, Sepasang pendekar muda yang tersohor, Sejak kecil mereka berkumpul dan dibesarkan bersama, Sudah tentu mereka menjadi girang tak terhingga dapat bertemu kembali Sesudah mengalami marah bahaya yang penuh gembelengan itu. Dari jauh Tik Hun dapat menyaksikan juga pelukan mesra antara Cui Sing dan Ong Siow Hang itu. Aneh juga, entah mengapa timbul juga semacam perasaannya yang rada cemburu. Sebenarnya selamanya Tik Hun takkan melupakan Jik Hang, Meski dia sudah tinggal selama setengah tahun di Lembah Bersalju ini bersama Cui Sing dan selama itu tidak pernah timbul sesuatu perasaan antara pria dan wanita. Cuma sesudah tinggal bersama setian lamanya dan kini mesti berpisah, Mau tak mau lantas timbul semacam merasa berat. Pikirnya kemudian, Ja, biarlah dia ikut pulang bersama Tiaw Konya, Itulah jalan paling baik, Semoga Leng Kiam Siang Hiap mereka hidup bahagia sampai hari tua, Mendadak didengarnya suara tangisan Ong Siow Hang, Mungkin berduka ketika Cui Sing memberitahu tentang meninggalnya Cui Tai. Selang tak lama, Tertampaklah Cui Sing putar balik ke tempat gua sambil berga dengan tangan dengan Ong Siow Hang. Dengan suara sesengguhkan pemuda itu sedang berkata, Sejak kecil aku dibesarkan kuku, Sungguh aku sangat berduka atas wafatnya, Terutama bila teringat kebaikan kuku yang selama ini menganggap aku sebagai putra sendiri. Mendengar Seng Piaw Konya menyinggung Seng Aja, Cui Sing menjadi ikut sedih dan mencucurkan air mata pula. Piaw Muai, Kata Siaw Hang dengan suara pelahan, Selanjutnya kita berdua tidak boleh berpisah lagi, Janganlah kau berduka, Selama hidup ini aku pasti akan menyaga dirimu sebaik-baiknya, Sejak kecil Cui Sing memang sudah sangat mencintai Seng Piaw Konya, Lebih-lebih sesudah berpisah sekian lamanya, Sesungguhnya siang malam ia sangat merindukan pemuda pujaannya itu. Kini mendengar janyi Seng Piaw Konya pula, Keruan alangkah bahagia rasa hatinya. Begitulah mereka berjalan berendeng ke arah gua. Tapi setelah dekat, Tiba-tiba Cui Sing berhenti dan berkata, Piaw Konya, Marilah sekarang juga kita pergi saja dari sini, Aku tidak ingin melihat orang-orang itu, Sebab apa tanya si Yauhang dengan heran. Para paman dan kawan-kawan yang ikut mencari kemari itu dengan tekat bulat bertujuan menyelamatkan dirimu, Dengan tak kenal pajah mereka rela menderita selama setengah tahun di luar lembah sana, Sungguh rasa setia kawan mereka itu harus dipuji dan dikagumi, Masakah kau tidak mengucapkan terima kasih apa-apa dan lantas tinggal pergi begini saja aku, Aku sudah berterima kasih kepada mereka, Ujar Cui Sing dengan menunduk. Mereka bersama-sama datang ke sini dari tempat jauh, Kalau sekarang kita pun pulang secara beramai-ramai, Bukankah ker ini lebih baik? Kata si Yauhang. Pula jenazah kuku harus dibojong kembali ke tanah leluhur, Andaikan dibiarkan bersemayamu untuk selamanya di sini juga kita mesti minta persetujuan dulu dari para lociampu yang ikut hadir itu. Dan bagaimanakah dengan liuk pepek, loto tiang dan hoa pepek? Marilah kita pergi dulu, nanti akan ku jelaskan padamu, ajak Cui Sing. Hoa pepek adalah manusia jahanam, Jangankah suka percaja kepada obrolannya yang ngaco? Biasanya Ong Si Yauhang tidak suka membangkang segala keinginan Seng Piao Muai, Maka demi si gadis berkeras ajak pergi, Sebenarnya Si Yauhang sudah menyerah dan bermaksud menuruti keinginan Cui Sing. Tapi sebelum dia menjawab, Tiba-tiba di mulut gua sana seorang telah menegur adanya, Ong Hyantit, baru sekarang kau tiba? Marilah ke sini itulah suara hoa piatkan. Maka cepat Si Yauhang menjawab, Baik, hoa pepek keruan Cui Sing menjadi khawatir, Dengan membanting kaki ia berkata, Jadi kau tidak mau turut lagi pada omonganku sejenak Si Yauhang menjadi ragu-ragu. Tapi segera terpikir olehnya, Hoa pepek adalah angkatan tua dari Bulim, Perintah orang tua mana boleh dibangkang? Apalagi para kawan yang telah bantu mencarikan Piaw Moai tanpa kenal lelah itu masih belum ditemui barang sekejap lantasku tinggal pergi tanpa pamit, Hal ini sesungguhnya tidak pantas. Piaw Moai masih bersifat kanak-kanak, Asal sebentar lagi aku menimangnya dan minta maaf padanya, Tentu dia takkan marah padaku, Maka tangan Cui Sing lantas digandengnya dan menuju ke gua. Cui Sing tahu apa yang akan dibicarakan Hoa Tiatkan nanti tentu takkan menguntungkan dirinya, Tapi lantas terpikir olehnya, Aku suci bersih dan tidak berdosa, Biarpun mereka akan mempitnah dan menyangka jelek padaku, Kenapa aku mesti takut? Maka ia pun tidak membantah lagi dan ikut omong Si Yauhang menuju ke gua, Cuma wajahnya menjadi pucat pasi. Setiba di depan gua, Berkatalah Hoa Tiatkan, Ong Hyantit, Kebetulankah sudah datang, Hiatku Oke Cheng sudah kubunuh, Tinggal seorang Siaw Oke Cheng yang berhasil lolos, Marilah kita harus menangkapnya lagi untuk dibinasakan. Siaw Oke Cheng itu adalah pembunuh kukumu, Seret, Mendadak Siaw Hang lolos pedangnya, Sambil berteriak gusar. Sejak kecil ia dipelihara Cui Tai, Budi kebaikan pendekar besar itu dirasakannya bagaikan orang tua sendiri, Kini mendengar pembunuhnya belum tertangkap, Keruan ia menjadi murka dan bertekad akan mencarinya. Dan begitu melolos pedang, Segera ia berpaling ke arah Cui Sing untuk melihat bagaimana sikap Seng Piao Moai. Di bawah sinar obor yang terang, Terlihatlah air muka Seng Piao Moai yang sudah setengah tahun berpisah itu dalam keadaan pucat pasi, Hati Siaw Hang menjadi sedih dan kasihan. Tapi dilihatnya pula gadis itu sedang menggeleng kepala pelahan atas tindakannya melolos pedang itu. Cepat Siaw Hang menanya, Kenapa Tiao Moai ajahku bukan dibunuh oleh, Oleh orang itu, Kata Cui Sing. Mendengar ucapan ini, Seketika orang-orang yang sudah berkerumun itu menjadi gusar. Kata mereka di dalam hati. Sungguh perempuan rendah. Kami telah ikut berkorban bagimu, Bahkan demi nama baikmu di masa hidup yang akan datang Dan demi kehormatan Cui Tai Hiap kami sengaja menutupi perbuatanmu yang tidak Kenal malu dengan Siaw O Keceng itu, Tapi sampai sekarang kau masih membela pada ri jahat ini, Sungguh dosamu ini tak berampun di lain pihak. Ong Siaw Hang menjadi heran demi melihat wajah semua orang mengunyuk rasa gusar. Dasarnya dia memang seorang pemuda cerdik dan pintar, Segera terpikir olehnya mengapa Cui Sing tadi tidak mau bertemu dengan orang-orang ini Dan sekarang orang-orang ini pun bersikap memusuhi Seng Piaw Mo Ai, Pasti dibalik ke semuanya ini terdapat rahasia apa-apa. Segera Siaw Hang berkata, Piaw Mo Ai, Marilah kita menurut maksud Hoa Pepek, Lebih dulu kita tangkap Siaw O Keceng itu untuk mencacahnya hingga hancur lebur untuk menyemayangi arwah kuku. Dan jika masih ada urusan lain lagi, Biarlah kita kesampingkan untuk sementara ini, Dia, dia bukan Siaw O Keceng, Kata Cui Sing pula. Siaw Hang melengak dan bingung. Dan ketika dilihatnya pula sikap semua orang mengunyuk jijik dan menghina pada Seng Piaw Mo Ai, Kembali ia terkesiap, Lapat-lapat ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Tapi ia tidak ingin lantas mengusut rahasia apa yang disembunyikan itu, Segera katanya pula dengan suara keras. Para paman, Para saudara dan sobat-sobat baik, Marilah sekali lagi mohon kalian suka mencurahkan sedikit tenaga untuk menyelesaikan urusan ini. Habis Siaw O Keceng itu tertangkap, Satu persatu pasti aku orang Siaw O Keceng akan mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan kalian. Habis berkata, Lebih dulu ia lantas membungkuk untuk memberi hormat. Ja, marilah kita mencari Siaw O Keceng itu, Kita harus bergerak secepatnya agar paderi Jahanam itu tidak keburu melarikan diri. Lebih dulu seru semua orang beramai-ramai. Berbareng mereka lantas meneriang keluar gua dengan berbondong-bondong. Maka hanya dalam sekejap saja di dalam gua itu menjadi sepi tertinggal Sui Sing dan Ong Siaw Hang berdua. Entah siapa yang membuang obornya di depan gua, Sinar api obor yang sebentar terang sebentar gelap itu membuat suasana di dalam gua itu jadi seram. Wajah Leng Kiam Siang Hiap juga sebentar terang sebentar gelap, Kedua muda mudi berhadapan sambil tangan bergandeng tangan, Banyak sekali isi hati masing-masing, Tapi entah kera bagaimana mereka harus mulai berbicara diam-diam Tikhun membantin. Kedua saudara misan telah bertemu kembali sesudah terpisah sekian lamanya, Tentu banyak kata-kata mesra yang ingin mereka utarakan, Kalau aku ikut mendengarkan di sini rasanya tidaklah pantas, Dan selagi Tikhun bermaksud merajak pergi, Tiba-tiba didengarnya suara tindakan dan dua orang sedang menuju ke tempat sembunyinya itu. Terdengar seorang di antaranya sedang berkata, Coba kau mencari ke arah sana, Aku akan mencari dari sebelah sini, Sesudah satu keliling, Nanti kita bertemu kembali di sini, Baik, sahut seorang lain eh, Di sekitar sini banyak bekas tapak kaki, Mungkin siau oke ceng itu bersembunyi di sekitar sini, Kita harus hati-hati mencarinya hi, Losong, Tiba-tiba orang yang pertama berkata pula dengan menahan suara, Nona Cui itu cantik molek, Selama setengah tahun ini, Sungguh rejeki siau oke ceng itu bukan main besarnya setiap hari dilajani seorang gadis jelita seperti Nona Cui hahaha. Memang benar demikian sahut kawannya dengan terbahak-bahak. Pantas orang si ong itu tidak pikirkan hal itu dan telah menerima barang bekas. Habis susah sih mencari gadis secantik itu, Begitulah kedua orang itu sambil berkelakar dan terbahak-bahak lalu terpencar untuk mencari siau oke ceng alias tigaun. Rupanya mereka tidak tahu bahwa ong siau hang dan Cui sing masih berada di dalam gua, Mereka mengira bahwa muda-mudi itu tentu sudah ikut keluar gua untuk mencari musuh, Maka kel bicara mereka menjadi tidak tereng aling-aling hingga pembicaraan yang tidak sedap itu dapat didengar semua oleh siau hang dan Cui sing. Sudah tentu tik hun ikut mendengar semua pembicaraan kedua orang tadi, Diam-diam ia merasa pedih bagi kedua muda-mudi yang dijadikan bulan-bulanan itu, Pikirnya, hoat tiatkan itu benar-benar maha jahanam, Dia sengaja mengarang cerita-cerita kotor yang tidak benar itu untuk merusak nama baik nona Cui, Apa-apa adanya si baginya? Ketika ia mengintip lagi ke dalam gua, Ia melihat Cui sing sedang mundur-mundur ke belakang dengan wajah pucat dan badan gemetar, Katanya dengan suara terputus-putus, Tiao, Tiao ko, Jangan kau percaja pada, Pada omongan mereka yang ngacobe lo siau hang tidak menjawab, Tapi mukanya tampak berkerut-kerut menahan perasaan, Terang ucapan kedua orang tadi seakan-akan olah berbisa yang telah memagut lubuk hatinya, Selama setengah tahun ini dia menanti di luar lembah bersalju itu, Siang malam selalu terpikir juga olehnya, Tiao Moai berada di cengkeram kedua paderi cabul itu, Rasanya sulitlah baginya untuk mempertahankan kesucian badannya, Asal jiwanya tidak terganggu, Rasaku sudah puas dan berterima kasih kepada langit dan bumi, Akan tetapi tiada manusia pun yang mempunyai batas rasa puas, Jika dulu ia berpikir begitu, Adalah sekarang sesudah bertemu kembali dengan Cui Sing, Ia berharap pula agar gadis itu dapat menyaga diri tetap dalam keadaan suci bersih, Dan demi mendengar percakapan kedua orang tadi, Diam-diam ia memikir, Setiap orang kangung sudah mengetahui peristiwa ini, Sebagai seorang laki-laki sejati, Aku ong siau hang masakah terima dibuat tertawaan orang, Tapi demi nampak keadaan Cui Sing yang harus dikasihani itu, Kembali hatinya lemas lagi, Ia menghela napas sambil menggeleng kepala, Katanya kemudian, Sudahlah, mari kita pergi, Tiaw mo'ai tapi kau percaja tidak kepada ucapan orang-orang itu, Tanya Cui Sing, Kata-kata iseng orang luar yang tak keruan itu, Buat apa mesti digubri sahut siau hang? Tapi, kau percaja tidak Cui Sing menegas pulas dari gigit bibir sendiri, Siau hang termangu-mangu sejenak, Kemudian ia menyahut, Baiklah, aku takkan percaja tapi di dalam hati kau masih ragu-ragu, Bukan? Kau percaja penuh omongan mereka, Bukan kata Cui Sing, Dan sesudah merandek sejenak, Kemudian sambungnya pula, Sudahlah, selanjutnya kau tidak perlu bertemu dengan aku lagi, Anggaplah aku sudah mati di dalam lembah bersalju ini, Ai, Tiaw mo'ai, Kenapa kau berkata demikian, Sahut siau hang, Sungguh perih sekali rasa hati Cui Sing, Air matanya lantas bercucuran yang dipikirnya sekarang Hanya selekasnya dapat meninggalkan lembah salju itu Dan meninggalkan orang banyak, Ia ingin menyingkir ke suatu tempat yang tak dikenalnya, Suatu tempat yang jauh dari manusia, Segera ia angkat kaki dan berlari keluar gua, Tapi baru ia melangkah keluar gua, Tanpa merasa ia menoleh ke pojok dalam gua itu, Selama setengah tahun ini di pojok gua itu dia berteduh siang dan malam, Meski tiada suatu alat perabot apa-apa, Tapi dasarnya gadis itu memang rajin dan suka akan kebersihan, Maka banyak juga barang kerajinan tangan yang telah dibuatnya dari bulu-bulung seperti tikar, Kasur dan sebagainya. Kini mendekati detik akan berpisah dengan barang-barang yang berdampingan selama setengah tahun dengan dirinya itu, Betapapun ia merasa berat juga tiba-tiba terlihat olehnya mantel bulu yang pernah dihadiahkannya kepada tik hunda bulu itu. Hatinya tergerak segera dan teringat kepada pemuda itu, Orang itu bergembar-gembar katanya dia adalah paderi cabul dan bertekad akan membunuhnya. Pabila diadik ketemukan mereka, dalam keadaan satu lawan musuh sebanyak itu, Apakah dia sanggup menyelamatkan diri tanpa merasa ia putar balik ke tempat tidurnya itu, Ia ambil mantel bulu itu dan dipandangnya dengan termanggu-manggu hingga setian lamanya. Melihat baju bulu itu terletak di tempat Jilusing, Sedangkan baju itu tampak cukup longgar dan besar, Bentuknya adalah mantel orang laki-laki, Mau tak mau siyao hang menjadi curiga. Segera ia menanya, Baju apakah itu baju bulu yang kubuat sendiri, Sahut Cui Sing. Apakah untuk kau pakai sendiri siyao hang menegas hampir-hampir Cui Sing ketelanyur menyawat bukan, Tapi segera ia merasa tidak tepat jawaban itu, Ia menjadi ragu-ragu hingga tidak menyaut. Bentuknya seperti baju lelaki tanya siyao hang pula, Suaranya bertambah kaku, Suatu tanda hatinya dirangsang rasa gusar. Cui Sing mengangguk tanpa menjawab. Kau yang bikin untuk dia tanya siyao hang lagi. Kembali Cui Sing mengangguk. Siyao hang mengambil baju bulu itu dan memeriksanya sejenak, Lalu katanya, I.H.M., bagus sekali buatanmu ini, Piao ko, Tiba-tiba Cui Sing membuka suara, Janganlah kau memikir yang tidak-tidak, Dia dan aku tiada, Tiada, Ia tidak melanyutkan ucapannya demi melihat sorot metu siyao hang mengunyuk sesuatu sikap yang aneh. Mendadak siyao hang membanting baju bulu itu ke tempat tidur Cui Sing sambil berkata dengan nada mengejek, Hektometer, Bajunya mengapa berada di tempat tidurmu seketika Cui Sing merasa hampa, Sungguh tak tersangka olehnya Seng Piao ko yang biasanya menyanyung puja padanya itu kini mendadak bisa berubah begitu asar dan menyemukan. Dalam dongkolnya ia pun tidak sudi banyak memberi penyelasan lagi, Pikirnya, Ja, Sudahlah, Jika kau bercuriga dan menuduh aku berbuat serong, Bolehlah kau bercuriga dan menuduh sesu kamu, Buat apa aku mesti memohon belas kasihanmu untuk memahami penasaranku dari tempat sembunyinya Tikhun dapat mengikuti keadaan di dalam gua itu dengan jelas, Ia melihat Cui Sing menanggung penasaran karena disangka menyeleweng dari garis-garis kesusilaan, Air muka gadis itu tampak sangat cemas dan sedih, Diam-diam Tikhun ikut merasa tidak enak, Pikirnya, Aku Tikhun sudah biasa didakwa dan dipitenah orang secara semenemena, Bagiku hal-hal itu tidak menjadi soal. Tapi Nona Cui, Seorang lemah lembut yang tak berdosa, Mana boleh dia dibiarkan menanggung tuduhan yang tak benar itu berpikir begitu, Jiwa Kesatria Tikhun seketika terbangkit, Meski dia cukup tahu dirinya sedang dicari berpuluh-puluh jago silat tionggoan di luar gua sana, Kalau kepergok mereka, pasti jiwanya tak mungkin diampuni. Tapi ia tidak dapat berpikir panjang lagi, Sekali lompat segera ia menyusup ke dalam gua lagi dan berseru, Ong Siawhang, salah besar apa yang telah kau pikir itu Cui Sing dan Siawhang terkejut semua ketika mendadak nampak seorang menerobos ke dalam gua. Kini Tikhun tidak gundul lagi seperti dulu, Rambutnya sudah panjang kembali, Sesudah memperhatikan sejenak barulah Ong Siawhang dapat mengenalnya. Cepat ia lolos pedannya, Tangan lain lantas dorong mundur Cui Sing, Dengan pedang siap melintang di depan dada, Sedapat mungkin ia tenangkan diri untuk menghadapi musuh. Kedatanganku ini bukan untuk mengajak berkelahi padamu, Kata Tikhun. Aku ingin mengatakan padamu, Nona Cui adalah seorang gadis yang suci bersih, Seorang perawan ting-ting, Jika kau memperistrikan dia, Sungguh rejekimu tak terperikan besarnya. Maka jangankah sembarangan berperasangka atas dirinya, Sungguh sama sekali Cui Sing tidak menyangka bahwa di dalam saat demikian itu mendadak Tikhun bisa tampil ke muka tanpa mengenal bahaya yang akan mengancam padanya, Hanya demi untuk membuktikan kebersihan Cui Sing yang dituduh secara kotor oleh orang banyak itu. Sungguh rasa terima kasih Cui Sing tak terhingga dan berkhawatir pula, Maka segera katanya, Lekas, lekas kau pergi saja dari sini, Semua orang ingin membunuh kau, Di sini terlalu bahaya bagimu, Aku tahu, Tapi aku harus menjelaskan urusan ini kepada Ong Syao Hiap, Percajalah padaku, Nona Cui adalah seorang gadis suci bersih, Jangan, Jangankah sembarangan mempitnah dia, Dasarnya Tikhun memang tidak pandai bicara, Biarpun sesuatu urusan biasa saja juga susah berbicara secara terang, Apalagi urusan sekarang ini adalah sesuatu yang rumit dan penting hingga apa yang dikatakan itu ternyata belum melenyapkan rasa curiganya Ong Syao Hong. Sudahlah, Lekas kau pergi saja. Terima kasih atas maksud baikmu, Biarlah ku balas padamu di jemaan hidup yang akan datang, Demikian kata Cui Sing dengan terharu. Nah, lekaslah kau pergi dari sini, Mereka ingin membunuh kau, Mendengar ucapan Cui Sing yang penuh memperhatikan keselamatan Syao Ong Keceng itu, Rasa cemburu Syao Hong menjadi berkobar-kobar. Bentaknya mendadak, Rasakan pedangku berbareng itu pedangnya terus menusuk ke dada Tikhun. Meski serangan itu dilakukan dengan sangat cepat dan teramat lihai, Tapi Tikhun sekarang sudah bukan Tikhun dulu lagi. Kini Tikhun telah memiliki ilmu-ilmu silat kelas Wahid Syao Keng dan Hia Tzu Bun. Sekaligus, dengan kedua macam ilmu sakti dari dua aliran yang berbeda itu, Biarpun sekarang Ting Tian dan Hia Tulo Cho hidup kembali juga belum tentu mampu menandinginya. Ketika melihat serangan Ong Syao Hong tiba, Sedikit Tikhun mengegos saja dapatlah ia menghindarkan tusukan itu. Katanya, aku tidak ingin bergebrak dengan kau. Tapi aku mengharap engkau suka mengambil Nona Cui sebagai istri, Janganlah bercuriga sedikit pun atas kesuciannya, Dia, dia adalah seorang Nona yang baik. Di waktu Tikhun bicara, Susul menyusul Ong Syao Hong sudah melancarkan serangan-serangan pula secara gencar. Tapi seperti tidak terjadi apa-apa saja Tikhun dapat berkelit kian kemari dengan mudah diambiam Tikhun heran, Aneh, ilmu silat orang ini dahulu sangat bagus, Mengapa selama setengah tahun ini dia tiada kemajuan, Sebaliknya mundur malah rupanya ia salah sangka, Bukanlah ilmu pedang Ong Syao Hong tiada kemajuan, Tapi dia sendirilah yang selama ini ilmu silatnya telah maju pesat. Padahal Ong Syao Hong cuma tergolong jago kelas 2 atau 3 di kalangan Buen, Sebaliknya Tikhun sekarang sudah memiliki dua macam ilmu silat dari dua aliran Ching dan Sya yang hebat, Kecuali pengalaman kurang dan praktek menghadapi musuh masih harus ditambah, Tapi dalam hal ilmu silat sejati kini dia boleh dikata sudah tergolong kelas tertinggi yang jarang ada tandingannya. Maka sia-sia saja Ong Syao Hong menyerang berulang-ulang, Setiap tusukannya selalu dapat dihindarkan Tikhun seperti tiada terjadi apa-apa saja. Keruan Syao Hong bertambah murka, Ia menyerang makin gencar dan cepat. Ong Syao Hiap, kata Tikhun, Asal kau berjangit akan mencurigai nona cuy dan aku segera akan pergi dari sini kawan-kawanmu itu akan membunuh diriku, Aku tidak boleh tinggal terlalu lama di sini, Sembari bicara, tetap ia menghindarkan serangan-serangan Syao Hong dengan seenaknya saja. Dalam murkanya, permainan Tiam Hoat Ong Syao Hong semakin lama semakin cepat. Dalam hal Ginkang Tikhun memang belum mencapai tingkatan yang sempurna, Maka lambat laun ia menjadi kewalahan juga menghadapi serangan pedang yang terlalu gencar itu. Mendadak ia incar batang pedang lawan, Sekali jarinya menyentil, Terang, Kontan Ong Syao Hong merasa genggamannya kesakitan, Pegangannya menjadi kendur, Pedang terlepas dari tangan dan jatuh ke tanah. Segera Syao Hong bermaksud menyemput kembali senjatanya itu, Diluar dugaan Tikhun terus melangkah maju dan mendorong pundaknya. Dorongan itu sebenarnya tidak keras, Tak terduga Syao Hong tak sanggup lagi bertahan ia terdorong jatuh hingga terguling-guling ke belakang, Biluk, tubuhnya tertumbuk di dinding gua dengan keras. Dasar hati Cui Sing memang bajik, Apalagi sejak kecil sudah bergaul dengan baik dengan Seng Piawoko, Kini melihat Syao Hong terjungkal sedemikian berat, Lekas-lekas ia memburu maju untuk membangunkannya. Sebaliknya Tikhun menjadi melongo dan terpatung di tempatnya, Sungguh bukan maksudnya hendak mendorong jatuh Hong Syao Hong, Sebenarnya ia cuma bertujuan mencegah agar pemuda itu tidak jemput kembali pedangnya, Siapa duga begitu Ong Syao Hong terbentur oleh tenaganya, Kontan saja terpental begitu berat seperti anak kecil bertabrakan dengan manusia raksasa. Ma, maaf, aku tidak sengaja kata Tikhun kemudian sambil melangkah maju. Sementara itu Cui Sing sedang menarik lengan kanan Syao Hong sambil bertanya, Piawoko, tidak apa-apa, bukan gusar dan cemburuong Syao Hong tak tertahankan lagi, Ia anggap Cui Sing telah condong ke pihak Tikhun, Sesudah dirinya dihajar kini sengaja hendak menyindir padanya. Maka tanpa menjawab terus saja tangan kirinya menampar, Glok, tepat pipi Cui Sing kena digampar sekali. Enyahlah bentak Syao Hong. Keruan Cui Sing terkejut, sungguh tak tersangka olehnya bahwa Seng Piawoko yang biasanya ramah tamah dan suka merendah padanya itu kini bisa memukul padanya. Seketika Cui Sing menjadi terlongong-longong malah sambil mirabar-rabat ipi yang digampar itu. Sebaliknya Tikhun menjadi gusar, bentaknya, tanpa sebab apa-apa, Mengapa kau memukul orang pada saat itulah dari luar gua lantas terdengar suara orang berlari-lari mendatangi dan beberapa di antaranya lantas berteriak-teriak, Hi, di dalam gua ada suara orang bertengkar, lekas periksa ke dalam situ, Jangan-jangan Syao Hong Cheng itu bersembunyi di dalam gua. Cepat Cui Sing berkata kepada Tikhun, lekas kau pergi saja, aku, sangat berterima kasih kepada maksud baikmu, Untuk sejenak Tikhun memandang Cui Sing, lalu pandang Ong Syao Hong pula, kemudian jawabnya, Baiklah, aku akan pergi saja segera ia putar tubuh dan bertindak keluar gua. Sekonyong-konyong Ong Syao Hong terus berteriak-teriak Syao Hong Cheng itu berada di sini. Paderi Cabul itu berada di sini. Lekas cegat pintu gua, jangan sampai dia lolos Piaooko, seru Cui Sing dengan khawatir, Caramu ini bukankah akan bikin susah pada orang baik tapi bukannya berhenti, Sebaliknya Ong Syao Hong berteriak lebih keras lagi, lekas cegat pintu gua, lekas. Syao Hong Cheng akan lari mendengar suara itu, Segera beberapa orang di luar gua sana terus memburu maju untuk menghadang di mulut gua agar Tikhun tidak dapat lolos. Dan begitu melihat Tikhun sedang mendatangi dengan langkah lebar, Salah seorang pencegat itu lantas menggertak, Hendak lari kemana berbareng boloknya terus membacok ke atas kepala Tikhun. Namun sedikit Tikhun mengegos, Luputlah serangan itu, bahkan ketika Tikhun tolak ke dada orang itu terus didorong pergi, Kontan orang itu terpental keluar hingga tiga orang kawannya yang berdiri di belakangnya ikut terseruduk, Sekaligus empat orang itu terjungkal bersama dengan kepala dan muka benyut karena saling bentur. Dan di tengah bentakan dan makian orang-orang itulah dengan cepat Tikhun lantas menerobos keluar gua. Rupanya suara ribut-ribut itu telah didengar juga oleh jago-jago Tionggoan yang lain hingga beramai-ramai mereka memburu datang dari berbagai jurusan. Namun Tikhun sudah melarikan diri cukup jauh. Segera ada tujuh-delapan jago kelas tinggi menguber ke arahnya. Tapi Tikhun tidak ingin bertempur dengan mereka, Ia pilih tempat semak-semak rumput yang lebat untuk bersembunyi, Di tengah malam buta, jejaknya tak bisa diketemukan lagi oleh pengejar-pengejar itu. Karena mengira Tikhun telah lari keluar lembah salju itu, Berbondong-bondong para jago Tionggoan itu lantas ikut mengejar keluar lembah. Dari tempat sembunyinya Tikhun dapat menyaksikan kepergian orang-orang itu, Ia melihat Ong Siau Hang dan Cui Sing berjalan paling belakang, Meski jarak kedua muda-mudi itu terpisah agak jauh, Tapi arah yang mereka tuju adalah sama, Makin jauh hingga akhirnya bajangan mereka pun lenyap di balik bukit. Hanya sebentar saja lembah salju yang tadinya riuh ramai oleh berisip manusia itu kini telah berubah menjadi sunyi-senyap. Para jago Tionggoan itu sudah pergi semua, Hoat Tiatkan juga tiada lagi, Cui Sing pun sudah berangkat, Hanya tinggal Tikhun seorang diri. Ia coba mendongak, Sampai elang pemakan bangkai yang biasanya suka berputar-putar di angkasa itu pun sekarang tak tertampak lagi. Suasana benar-benar hening sepi, Sekarang Tikhun benar-benar merasakan keadaan yang sebatang kera. Tikhun tinggal pula setengah bulan di lembah salju itu. Lue Kang dan Chu Hoat yang diperolehnya dari Hiato Keng itu telah dilatihnya hingga masak dan sempurna betul, Rasanya sudah tak mungkin akan lupa, Lalu ia membakar Hiato Keng itu, Ia taburkan abu kitap pusaka Hiato Bun itu di atas kuburan Hiato Loco. Sudah saatnya kini aku harus berangkat demikian pikirnya. Eh HM, baju bulu burung ini tidak perlu ku bawa, Biarlah kalau segala urusan sudah ku bereskan, Segera aku akan kembali ke lembah bersalju yang selamanya tiada ditinggali manusia ini, Selama hidupku biarlah ku lewatkan di sini. Hati manusia di jagad ini terlalu kejam dan culas, Aku tidak sanggup menghadapinya. Begitulah Tik Hun lantas meninggalkan lembah itu dan menuju ke arah timur. Tujuannya yang pertama jalah pulang ke kampung halaman Seng Guru Ji Tiang Hoat yang berada di Owulam itu. Ia ingin tahu bagaimana keadaan orang tua yang sudah berpisah sekian lamanya itu. Sejak kecil Tik Hun sudah jatim piatu, Ia dibesarkan oleh burunya itu, Maka melulu Seng Guru itulah merupakan famili satu-satunya di dunia ini. Walaupun perasaannya kepada suhunya sekarang sudah jauh berbeda daripada waktu dahulu, Tapi ia harus mencari tahu dan menyelidikinya hingga jelas. Dari wilajah Tibet menuju ke Owulam harus melalui Sucuan. Tik Hun pikir bila di tengah jalan ke Pergok pula dengan jago-jago Tionggoan itu, Tentu tak terhindar dari suatu pertarungan sengit, Padahal dirinya dengan mereka toh tiada punya permusuhan dan sakit hati apa-apa, Kenapa mesti terjadi pula pertarungan yang tidak bermanfaat itu? Ada pun sebab-musabab daripada apa yang terjadi dahulu. Hakikatnya cuma salah paham belaka, Yaitu gara-gara ia membubut rambutnya sendiri hingga pelontos, Lalu disangka sebagai siow okeceng dari hiat cubun yang jahat itu. Karena itulah, untuk menghindari kesulitan-kesulitan di tengah jalan, Ia lantas menyamar sedikit. Ia gosok muka sendiri dengan hangus kuali hingga kelihatan kotor dan hitam mirip seorang pengemis dekil, Lalu melanjutkan perjalanan ke timur. Benar juga di tengah jalan terkadang bertemu dengan jago-jago yang pernah ikut menguber dirinya itu, Tapi mereka tiada yang dapat mengenalnya, bahkan tidak memperhatikannya kira-kira lebih 20 hari, Acirnya sampailah tikun di kampung halamannya, yaitu di Moakahpo di Provinsi Owulang Barat. Tak kala itu hawa udara sudah sangat panas, ia melihat tanaman sawah ladang menghijau permai. Semakin dekat dengan kampung halamannya, semakin banyak perasaan-perasaan yang berkecambuk dalam benaknya, Pelahan-lahan mukanya terasa panas, debaran hatinya juga makin keras. Ia terus menyusuri jalan pegunungan yang sudah biasa dilaluinya di waktu muda dahulu, Acirnya tibalah dia di rumah tinggalnya yang lama. Ketika ia memandang, mau tak mau ia menjadi kaget, hampir-hampir ia tidak percaja pada matanya sendiri. Ternyata di tepi kali di bawah pohon liu yang rindang, Dimana dulu berdiri tiga petak rumah kecil gurunya itu kini telah berubah menjadi sebuah gedung yang megah, Gedung itu berdinding putih dan bergenting hitam mengkilap. Gedung itu sedikitnya tiga kali lebih besar daripada rumah-rumah kecil semula itu. Kalau dipandang lebih cermat, bangunan gedung itu walaupun tidak terlalu indah, Bahkan seperti dibangun secara tergesa-gesa, tapi kemegahannya sudah bolahlah. Sungguh kejut dan girang sekali tikun, ia coba memeriksa sekeliling situ, Ia memang tidak salah lagi, itulah kampung halamannya di mana ia telah dibesarkan. Pikirnya, sungguh sangat hebat, rupanya suhu telah menjadi orang kaja mendadak, Makanya pulang kampung dan bangun gedung, Saking girangnya, tanpa pikir lagi tikun terus berteriak, Suhu tapi baru memanggil sekali, segera ia tutup mulut pula. Pikirnya, keadaanku yang mirip pengemis ini mungkin akan membuat suhu kurang senang, Biarlah aku tidak bersuara dulu untuk melihat gelagat saja, Tengah ia memikir, tertampaklah dari dalam gedung itu muncul seorang, Dengan melirik orang itu mengamat-amati tikun, Sikapnya penuh menghina dan memandang jijik. Tegurnya kemudian, kau mau apa tikun melihat orang itu memakai kopiah miring, Badannya kotor penuh di bu pasir, sangat tidak sesuai dengan gedung yang megah itu. Dari sikapnya yang garang itu, tikun menduga orang mungkin adalah mandor tukang batu dan sebagainya. Maka jawabnya, tolong tanya, Pak mandor, apakah jik suhu ada di rumah jik suhu atau jak suhu apa? Entah, tidak kenal sahut orang itu sambil melirik. Keruan tikun melengak, tanyanya pula, Bukankah tuan rumah di sini si jik untuk apa kau tanya tuan rumah segala demikian? Dan orang itu berbalik menanya, Apakah kau ingin minta sedekah padanya? Kalau mau mengemis saja kau tidak perlu cari tahu siapa tuan rumah segala. Sekali ku katakan tidak ada jah tetap tidak ada. Hajo, pengemis bau, lekas senyah, lekas jauh-jauh tikun sengaja datang buat mencari suhu yang sudah berpisah sekian lamanya itu, Sudah tentu ia tidak kerelah pergi begitu saja hanya mendapat jawaban yang tidak memuaskan itu. Maka ia berkata pula, Kedatanganku bukan untuk minta-minta, Aku ingin mencari keterangan padamu, Dahulu yang tinggal di sini adalah orang si jik, Entah sekarang beliau apakah masih tinggal di sini atau tidak dasar pengemis yang cerewet, Sudah ku katakan tau ke di sini bukan orang si jik atau siok segala, Hajo lah lekas pergi ke lain tempat saja sahut orang itu dengan menyengek. Tengah mereka bicara, Sementara itu keluar lagi seorang dari dalam gedung itu. Orang ini memakai kopiah tile, Pakainya bersih dan rajin, Dan danannya mirip seorang keankah, Pengurus rumah tangga, Keluarga hartawan. Dengan lenggang kongkung keankah itu berjalan keluar, Segera ia menegur dengan tertawa, Hi, lo peng, kau bergembar-gembur lagi ribut-butut dengan siapa itu dia, Pengemis dekil seperti itu sejak tadi cerewet saja di sini, Kalau mau minta sedekah mestinya bicara terus terang saja, Tapi dia mencari tau siapa nama tau ke kita segala, Demikian si mandor yang dipanggil lo peng itu menjawab. Mendengar keterangan itu, Air muka keankah itu rada berubah, Ia mengamat-amati Tikhun sejenak, Lalu berkata, Eh, sobat, Ada apakah kau mencari tau nama tau ke di sini jika Tikhun beberapa tahun yang lalu Tentu akan terus terang menjawab maksud tujuannya. Akan tetapi lain dulu lain sekarang, Tikhun sekarang sudah bertambah cerik, Sudah kinyang pahit getir yang dialaminya di dunia kangow, Kepalsuan manusia umumnya sudah cukup dikenalnya. Kini melihat si koan ke itu bertanya dengan sorot metu yang penuh sangsi dan curiga, Diam-diam Tikhun membatin, Biarlah jangan ku katakan terus terang, Aku harus mencari keterangan lebih jauh dengan sabar, Bukan mustahil di balik urusan ini ada sesuatu yang ganyil, Karena pikiran itu, Maka ia menjawab, Ah, tiada apa-apa, Aku ingin tau si tau ke di sini, Perlunya agar aku dapat berseru memanggilnya agar sudi memberi sedekah padaku. Ah, apakah engkau ini adalah tau ke sendiri? Begitulah Tikhun sengaja berlagak pilon dan pura-pura bodoh supaya tidak menimbulkan curiga orang. Benar juga koan ke itu lantas terbahak-bahak. Meski ia merasa Tikhun itu terlalu tolol, Tapi ia disangka sebagai tau ke-nya, Mau tak mau ia merasa senang juga hingga timbulah rasa sukanya kepada si bocah tolol itu. Segera karanya, Aku bukan tau ke di sini. Hi, bocah tolol, Mengapa kau sangka aku sebagai tau kehabis? Engkau, Engkau sangat gagah dan berwibawa, Engkau mempunyai potongan tau ke besar, Sahut Tikhun sengaja menghumpak. Keruan koan ke itu bertambah senang, Katanya dengan tertawa, Bocah tolol, Jika kelak aku lo, Kau benar-benar menjadi tau ke, Pasti aku akan memberi persen padamu. Hi, anak tolol, Kulihat badanmu kekar dan tenagamu kuat, Mengapa tidak cari kerja yang benar, Tapi malah menjadi pengemis, Habis tiada yang suka memberi pekerjaan padaku, Sahut Tikhun. Eh, tau ke, Sukalah kau memberi sedekah sesuap nasi padaku, Ke antih itu terpingkal-pingkal saking geli, Mendadak ia gablok pundak semandor peng tadi dan berkata, Coba kau dengar, Berulang-ulang ia memanggil aku sebagai tau ke. Kalau aku tidak memberi persen sesuap nasi juga tidak pantas rasanya. Loh peng, Bolehlahkah suruh dia ikut galip tanah dan memikul, Berikan upah sekedar padanya, Baiklah, apa yang kau orang tua kehendaki tentu ku laksanakan, Sahut si mandor si peng itu. Dari logat bicara mereka itu, Tikhun dapat mengenali mandor si peng itu adalah penduduk setempat, Sebaliknya koan kashiko itu berlogat orang utara. Tapi ia pura-pura tidak tahu, Dengan penuh hormat ia berkata, Terima kasih, Tau ke besar dan tau ke kecil kurang ajar, Sembarangan omong maki si mandor peng dengan tertawa. Sedang si koan kashiko itu semakin terpingkal-pingkal. Hahaha, Aku dipanggil sebagai tau ke besar dan kau adalah tau ke kecil, Bukankah, Bukankah kau disangka sebagai puter aku katanya dengan terengah-engah. Mandor peng geli-geli dong kol, Segera ia jawar telinga tikun, Katanya dengan tertawa, Sudahlah, Masuk ke sana. Makan dulu yang kenyang, Nanti malam mulai melembur, Tanpa membangkang sedikit tikun ikut masuk ke dalam gedung itu, Dalam hati ia merasa heran, Aneh, Mengapa kerja lembur di waktu malam sesudah masuk ke dalam dan menyusur suatu seram di samping, Tiba-tiba tikun terkejut, Hampir-hampir ia tidak percaja pada matanya sendiri. Ternyata di tengah gedung itu sedang digali suatu lubang yang sangat dalam dan lebar, Begitu lebar lubang itu hingga pinggir lubang itu hampir mepet dengan dinding di sekelilingnya, Hanya tertinggal satu jalan yang Sempit untuk orang berlalu. Di dalam lubang tanah itu tertampak penuh menggeletak alat-alat gali sebangsa pacul, Sekop, Keranyang, Tikulan dan sebagainya. Terang bahwa lubang itu belum selesai digali dan masih dikerjakan. Kalau melihat gedung semegah itu dari luar, Sungguh siapapun tiada yang menyangka bahwa di dalam rumah terdapat suatu lubang galian yang begitu besar. Hi, Bocah Tolol, Apa yang kau lihat di sini dilarang kau ceritakan pada orang luar, Tau kata Semandor Peng tiba-tiba. Ja, Ja, Aku tahu, Demikian sahut tikun cepat. Tentu di sini Hong Sui-nya sangat bagus, Suwan rumah ingin mengubur di sini, Maka orang luar tidak boleh mengetahuinya, Benar, Ha, Si Tolol ternyata pintar juga, Demikian kata Semandor. Marilah ikut aku ke belakang untuk makan, Sesudah makan sekenyang-kenyangnya di dapur, Semandor suruh tikun mengasuh dan menunggu diseram di belakang itu dan dipesan jangan sembarangan kelujuran. Tikun mengiakan perintah itu, Tapi di dalam hati ia semakin curiga. Ia melihat di dalam rumah itu tiada sesuatu perabotan yang baik, Segala perlengkapan sangat sederhana, Bahkan dapur itu tiada dibuat tungku permanen, Tapi cuma sebuah tungku darurat yang ditumpuk dengan batu batas saja dan di atas tungku darurat itu tertaruh sebuah kuali besi. Meja kursi yang ada juga sangat kasar, Sama sekali tidak sesuai dengan gedung yang megah itu. Waktu maghrib, di dapur umum itu penuh berjubel-jubel orang, Semuanya adalah orang desa setempat yang masih muda dan kuat. Beramai-ramai mereka asik makan minum dengan gembira. Tanpa sungkan-sungkan tikun ikut makan bersama orang banyak itu, Ia bicara dengan logat daerah setempat yang tulen, Dengan sendirinya Sikoankah Siko dan Mandorpeng tidak menaruh curiga apa-apa, Mereka menyangkat tikun adalah satu pemuda gelandangan setempat yang tidak punya pekerjaan apa-apa. Selesai makan, Mandorpeng lantas membawa orang-orang itu ke ruangan tengah yang terdapat lubang galian itu, Segera ia mengucapkan kata perbukaan, Saudara-saudara sekalian, Hendaklah kalian menggali sepenuh tenaga, Mudah-mudahan malam ini ada rejeki, Pabila ada yang berhasil menggali sesuatu benda, Baik berupa buku, kertas, Maupun sebangsa mangkok piring dan sebagainya, Tentu kalian akan mendapat hadiah yang pantas, Maka beramai-ramai para kuli itu telah mengiakan, Segera terdengarlah suara riuh dari bekerjanya pacul dan sekop yang menggali tanah. Huh, sudah menggali selama dua bulan, Tapi ada benda mestika apa yang diketemukan benar-benar orang yang menyuruh kita ini sudah gila harta dan lupa daratan, Demikian seorang penggali yang tidak jauh di sebelah tikun itu mendadak mengerutu sendiri. Sudah tentu tikun tertarik oleh gerundelan kuli kampung itu. Mestika apakah yang hendak mereka gali? Masakah di sini terdapat sesuatu harta apa segala demikian pikirnya? Ia menunggu si mandor agak meleng, Segera ia menggeser ke dekat kuli yang mengomel tadi, Dengan suara tertahan ia menanya, Toh Aceh, sebenarnya mereka ingin mencari benda mestika apakah? Huh, benda mestika yang mereka cari ini benar-benar sangat berharga, Sahut orang itu dengan suara berbisik. Katanya tahu ke di sini mahir ilmu gaib. Ia bukan orang daerah sini, tapi berasal dari lain tempat. Dari jauh katanya ia melihat di tempat penggalian ini ada cahaja mestika yang menyorong ke langit, Ia tahu di tempat ini terdapat benda mestika, Maka tanah ini telah dibelinya, Agaknya khawatir kalau rahasianya bocor, Maka lebih dulu gedung ini telah dibangun, Lalu mengumpulkan orang, Siang hari kami disuruh tidur dan malam hari disuruh kerja, Oh, kiranya begitu. Apakah Toh Aceh tahu benda mestika apa yang dia cari? Tanya Tikhun pula. Sudah tentu aku tahu, Sahut kuli itu dengan lagak sok tahu. Menurut Semandor, Katanya yang dicari adalah sebuah cipol bun, Baskom wasiat. Jika kau masukkan satu metu uang ke dalam Baskom itu, Maka lewat semalam, Besok pagainya metu uang itu akan berubah menjadi satu Baskom penuh. Kalau dimasuki satu tahil mas, Besoknya akan berubah menjadi satu Baskom mas, Pendek kata segala macam barang yang kau masukkan ke dalam Baskom, Maka dalam semalam saja barang sedikit ini akan melahirkan barang banyak. Wah, bukankah itu suatu benda mestika ajaib? Wah, benar-benar mestika ajaib puji Tikhun sambil tiada berhenti-henti mulutnya berkecek-kecek. Lalu orang itu mengoceh pula, Mandor sengaja memesan kita agar kera kita memacul harus pelahan-lahan, Tidak boleh keras-keras, Sebab kalau sampai Baskom wasiat itu menjadi rusak kena pacul, Wah, bisa runyam. Kata Pak Mamdor, Bila Baskom wasiat itu sudah dapat diketemukan, Kita masing-masing akan diberi penyam pakai satu malam, Apa yang kau ingin masukkan di dalam Baskom itu boleh kau lakukan mana suka. Nah, anak tolol, Mulai sekarang boleh kau coba-coba rencanakan, Barang apakah yang akan kau masukkan di dalam Cipobun itu, Tikhun pura-pura memikir sejenak, Lalu menjawab, Aku sering kelaparan, Perutku selalu berkeroncongan, Maka aku akan taruh sebutir beras di dalam Baskom itu dan besok paginya, Wah, sudah menjadi satu Baskom penuh beras putih, Bagus bukan? Hahaha. Memang bagus. Haha. Demikian orang itu menjadi lupa daratan dan bergelap tertawa. Keruan semandor lantas menoleh demi mendengar ada suara tertawa orang, Lantas ia membentak, Hus, jangan banyak omong doang. Hajo, lekas kerja. Lekas gali orang itu menjadi ketakutan dan cepat bekerja pula dengan giat diam-diam. Tikhun membatin, Masakah di dunia ini terdapat Cipobun apa segala? Emangnya seperti cerita Aladin dalam seribu satu malam saja? Ah, majikan rumah ini pasti bukan seorang tolol, Di balik kesemuanya ini pasti ada sesuatu tipu musliat, Tapi ia sengaja mengarang cerita tentang Baskom wasiat segala untuk menipu orang. Maka sejenak kemudian, Dengan suara tertahan kembali ia menanya orang tadi, Siapakah nama Tauke di sini? Engkau tadi mengatakan dia bukan orang daerah sini itu dia, Bukankah si Tauke sudah berada di situ sahut orang itu? Waktu Tikhun memandang ke arah yang dimaksudkan, Ia melihat dari ruangan belakang sana telah muncul satu orang, Perawakannya tinggi kurus, Kedua matanya bersinar tajam, Pakainya sangat berlenteh, Usianya kira-kira setengah abad. Hanya sekejap saja Tikhun memandang orang itu, Tapi kontan jantungnya berdebar-debar, Cepat ia berpaling dan tidak berani memandang pula. Di dalam hati tiada hentinya ia bertanya-tanya, Orang ini sudah pernah ku kenal, Ja, sudah pernah ku kenal. Dimanakah itu? Siapakah dia begitulah ia merasa muka si Tauke sudah dikenalnya, Suma seketika tak teringat dimanakah dulu telah melihatnya. Dalam pada itu si Tauke sudah mulai berkata, Malam ini harap kalian menggali lebih dalam lagi 1-2 meter, Tidak peduli apakah diketemukan potongan kertas, Remukan batu atau pecahan kaju, Satu benda pun tidak boleh dianggap sepele, Harus diperlihatkan padaku, Mendengar suara si Tauke, Tikhun terkesiap, Segera ia sadar, Ja, ingatlah aku sekarang. Kiranya di akhirnya Tauke pemilik gedung megah itu tak lain, Tak bukan adalah si pengemis tua yang pernah mengajarkan 3 jurus ilmu pedang kepada Tikhun Ketika berada di rumah Ban Chin San di Heng Chiu dahulu itu. Tak kala mana bajunya rombeng, Rambutnya kusut masai, Sekujur badannya kotor dekil, 100% adalah dandanan pengemis. Tapi kini telah berubah menjadi seorang hartawan, Hampir semuanya telah berganti bulu, Pantas saja Tikhun tak bisa lantas mengenalnya, Dan sesudah mendengar suaranya barulah Tikhun ingat siapa gerangannya. Dan begitu mengenali si Tauke, Sebenarnya Tikhun bermaksud lantas melompat keluar dari lubang galian untuk menyapanya. Tapi penderitaan dan pengalaman selama beberapa tahun ini telah menggembeleng Tikhun menjadi seorang pemuda Yang bisa berpikir dan dapat bertindak hati-hati dalam segala hal. Pikirnya, Paman pengemis tua ini pernah berbudi padaku. Dahulu jika aku tak ditolong olehnya, Mungkin aku sudah terbinasa di tangan bandit terkenal dari Tai Hang San yang bernama Lutong itu. Kemudian ia telah mengajarkan 3 jurus kiam hoat lagi padaku hingga aku dapat menghajar anak murid dan supek. Kini kalau dipikir, Sebenarnya ketiga jurus ilmu pedang yang dia ajarkan padaku itu toh sepele saja, Tiada sesuatu yang luar biasa, Tapi pada waktu itu telah menghindarkan diriku dari hinaan dan penganiajaan orang. Kini dapat berjumpa pula dengan dia, Aku harus menyatakan terima kasihku selajaknya. Akan tetapi tempat ini adalah bekas kediaman suhoku, Mengapa dia menggali tanah di sini? Dan untuk apa dia? Membangun gedung sebesar ini untuk menutupi pandangan orang luar. Dahulu dia adalah seorang pengemis, Seorang ker, Kenapa sekarang bisa kajam mendadak? Begitulah diam-diam tikhun minimang-nimang Dan ambil keputusan akan dam saja dulu untuk melihat gelagat. Pikirnya pula, Aku utang budi padanya, Untuk mengucapkan terima kasih adalah soal gampang. Tapi mengapa dia tidak khawatir suhoku akan pulang ke sini? Jangan-jangan, Jangan-jangan suhu sudah meninggal sejak kecil. Dia sudah ikut dan dibesarkan Jek Tiang Hoat. Perasaannya kepada guru itu adalah mirip orang tua sendiri. Kini demi terpikir gurunya mungkin sudah mati, Seketika ia menjadi sedih tiba-tiba di pojok sana terdengar suara gemerinting sekali, Pacul kuli penggali itu entah kena memacul sesuatu benda keras apa. Tapi demi mendengar suara nyaring itu, Segera si tauke melompat turun ke dalam lubang galian itu, Cepat ia jemput sepotong benda. Serentak kuli-kuli penggali itu berhenti kerja semua Dan memandang ke arah benda yang dipegang si tauke. Maka tertampaklah tauke lagi memegang sebuah paku, Bulak balik tauke memeriksa paku itu dengan wajah agak kecewa. Acirnya ia lemparkan paku itu ke pinggir lubang galian dan memerintah, Hajo mulai lagi, Lekas gali terus tikhun kerja keras semalam suntuk bersama para kuli kampung, Selama itu si tauke terus mengikuti kemajuan galian itu. Setelah fajar menyingsing dan tiada diketemukan sesuatu apa, Barulah si tauke memerintahkan istirahat. Sebagian besar kuli-kuli kampung itu adalah penduduk sekitar situ, Mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada sebagian yang bertempat tinggal agak jauh, Mereka lantas merebah dan tidur diseram di samping rumah gedung itu. Tikhun juga ikut tidur diseram di samping itu. Sampai sore harinya barulah mereka bangun tidur untuk makan. Badan tikhun terlalu kotor, Orang lain tidak suka berdekatan dengan dia, Di waktu tidur maupun makan, Selalu orang-orang itu menyauhi tikhun. Tapi hal ini malah kebetulan bagi tikhun, Risiko dirinya akan dikenali orang menjadi lebih sedikit. Selesai makan, Dalam isengnya tikhun lantas jalan-jalan ke suatu pedusunan kecil Tidak jauh dari gedung besar itu untuk mencari tau apakah sang guru pernah pulang kampung atau tidak. Di tengah jalan diketemukan juga beberapa teman memain di waktu kecil, Kini teman-teman itu sudah tinggi besar dan asik bercocok tanam di sawah ladang. Ia tidak ingin dirinya diketahui orang, Maka ia tidak menyapa teman lama itu, Tapi sengaja mencari satu anak tanggung untuk ditanya tentang keadaan rumah gedung itu. Menurut keterangan bocah tanggung itu, Katanya gedung itu dibangun pada musim rontok tahun yang lalu, Pemiliknya sangat kajah dan datang ke sini buat mencari cipobun, Namun sudah sekian lamanya benda mestika yang dicari itu masih belum ketemu. Sembari berkata bocah itu sambil ketawa, Suatu tanda dongeng tentang cipobun atau baskom wasiat itu telah menjadi bahan obrolan iseng penduduk setempat. Ketika ditanya tentang rumah-rumah petak yang dulu, Anak tanggung itu mengatakan sudah lama rumah-rumah kecil itu tidak ditinggali orang dan selamanya juga tidak pernah ditengok yang empunya. Maka waktu gedung besar itu dibangun, Dengan sendirinya rumah-rumah petak itu dibongkar. Tikhun mengucapkan terima kasih dan tinggalkan anak tanggung itu, Hatinya menjadi masgul dan penuh curiga pula. Sungguh ia tidak tahu sebenarnya apakah maksud tujuan tindak tanduk si pengemis tua yang penuh rahasia itu. Ia berjalan menyusur gili-gili sawah dan ladang, Ketika melewati sepetak ladang sayur, Ia melihat tanaman ladang itu menghijau lebat, Subur sekali tertanam sayur Hong Sim Chee. Hong Sim Chee Hong Sim Chee tiba-tiba benak tikhun bergemas suara panggilan yang nyaring merdu dan nakal itu. Hong Sim Chee adalah sayur yang sangat umum di daerah Awilam Barat situ, Sesuai dengan namanya, Maka sayur itu kopong tengahnya tak bersumbu. Dari itu sumuainya tikhun, Yaitu Jik Hang, Telah memberi nama pojokan itu kepada tikhun sebagai olok-olok bahwa pemuda itu berotak kopong, Tak bisa berpikir, Polos dan jujur, Tak bisa berbelit-belit. Sejak tikhun meninggalkan kampung halaman itu, Selama itu dia mengeram di dalam penyara di Heng Chiu, Kemudian di uber-uber musuh dan akhirnya terkurung di tengah lembah bersalju. Dan baru hari ini dia dapat melihat Hong Sim Chee pula. Tikhun termangu-mangu sejenak memandangi sayur yang bersejarah itu. Ia berjongkok dan memetik setangkai, Lalu pelahan-lahan melanyutkan perjalanan ke barat. Di sebelah barat adalah pegunungan sunyi yang tandus penuh batu karang, Pekohonan susah tumbuh di situ. Di tengah bukit tandus itu terdapat sebuah gua yang tidak pernah didatangi manusia kecuali tikhun dan Jik Hang yang dulu sering memain ke situ. Karena terkenang pada masa lalu yang mengembirakan itu, Tanpa merasa tikhun berjalan terus ke arah gua. Sesudah melintasi tiga bukit lain dan menerobos dua terowongan besar, Akhirnya sampailah di adi gua yang terpencil dan sunyi senyap itu. Di depan gua itu ternyata sudah penuh tumbuh rumput alang-alang, Hingga mulut gua tertutup rapat. Hati tikhun menjadi berduka terkenang teman main di waktu kecil yang dicintainya itu kini telah berada di pangkuan orang lain. Ia coba menerobos ke dalam gua itu, Ia melihat barang-barang yang terdapat di gua itu masih tetap seperti dulu waktu ditinggal pergi bersama Jik Hang, Sedikit pun tidak pernah dijamah atau pindah tempat barang-barang seperti bandring yang dahulu sering digunakannya untuk menangkap burung, Boneka tanah yang dibuat Jik Hang, Alat perangkap kelinci, Seruling milik Jik Hang di waktu angon sapi. Semuanya itu masih terletak baik-baik di atas meja batu di dalam gua. Di sebelah sana terdapat pula sebuah keranyang kecil. Dulu Jik Hang sering datang ke gua ini dengan membawa keranyang jingin yang berisi bahan-bahan dan alat menyahit. Tertampak gunting di dalam keranyang itu sudah berkarat, Ighun coba ambil sejilid buku pola menyulam yang sudah kuning dari keranyang itu. Ia membalik-balik halaman buku itu dan terkenanglah di masa dahulu bila dia bersama Jik Hang piknik ke gua ini, Sering ia mengayam keranyang di situ dan Jik Hang lantas menyulam, Terkadang segadis menyulam bunga atau burung-burungan di atas kain tebal guna bahan sepatunya. Termenung-menung Tikhun mengenangkan kejadian di masa lampau, Ketika satu pasang kupu-kupu besar warna hitam terbang kian kemari di depan gua, Selalu sepasang kupu-kupu itu terbang berjajaran ke atas dan ke bawah bagaikan sepasang kekasih yang sedang bercumbu. Saat itu Jik Hang telah berteriak-teriak, Nio Sanpek, Cio Eng Tai. Nio Sanpek, Cio Eng Tai kiranya penduduk di daerah Awil Barat itu menamakan kupu-kupu besar warna hitam itu sebagai Nio Sanpek dan Cio Eng Tai, Yaitu sepasang kekasih yang saling cinta mencintai dan sehidup semati dalam cerita roman klasik yang terkenal. Waktu itu Tikhun sedang mengayam sepatu rumput, pasangan kupu-kupu itu telah terbang di atas kepalanya. Mendadak Tikhun menepulok dengan sepatu rumputnya hingga seekor kupu-kupu di antaranya tergabluk mati. Melihat itu, Jik Hang menyerit kaget dan menegur dengan marah, Ken, kenapa kau membunuhnya Tikhun menjadi gugup karena si gadis mendadak marah, cepat sahutnya, Karena kau suka kupu-kupu, maka aku hendak menangkapnya untukmu, kupu yang diteplok mati itu jatuh di tanah, Sedang kupu yang lain masih terus terbang mengitar di atas kawannya yang sudah tak berkutik itu. Maka Jik Hang berkata, lihatlah, bukankah kau berdosa? Mereka adalah pasangan suami istri yang rukun, tapi sekarang kau telah membunuh satu di antaranya, Dan barulah Tikhun merasa menyesal, sahutnya, Ai, memang aku bersalah, kemudian Jik Hang telah menirukan bentuk kupu-kupu yang mati itu Dan dibuatnya sebuah pola atau patrun untuk disulam di atas sepatunya sendiri. Waktu tahun baru, kembali ia menyulam sebuah dompet kain dengan lukisan kupu-kupu yang sama untuk Tikhun. Dompet kain itu selalu tersimpan di dalam baju pemuda itu dan baru hilang ketika dia dimasukkan penyara di Heng Ciu. Patrun itu masih terselip di dalam buku pola itu. Ia mengambil patrun kupu-kupu itu, telinganya sayut-sayut seperti mendengar suara Jik Hang, Lihatlah, bukankah kau berdosa? Mereka adalah pasangan suami-istri yang rukun, tapi sekarang kau telah membunuh satu di antaranya. Tikhun termenung-menung agak lama, ketika ia membalik-balik pula halaman buku pola itu, Tiba-tiba didengarnya dari jauh ada suara berkeletakan batu paling bentur. Terang itulah suara tindakan orang yang sedang mendatangi diam-diam Tikhun Heran, Pikirnya, jarang ada manusia yang datang di bukit tandus ini, Jangan-jangan adalah sebangsa binatang buas? Segera ia masukkan buku pola itu ke dalam bajunya, Saat lain tiba-tiba didengarnya ada suara orang sedang berkata, Sekitar tempat ini sunyi senyap dan bukit karang belaka, Tidak mungkin terdapat di sini, semakin sepi semakin besar kemungkinanan orang menyimpan harta mestika di sini, Demikian suara seorang tua menjawab. Maka kita harus mencarinya dengan cermat, Ha, mengapa ada orang mencari harta mestika lagi ke tempat ini? Pikir Tikhun. Cepat ia menyelingap keluar gua, ia bersembunyi di balik satu tohon besar. Tidak lama kemudian lantas terdengar ada suara orang bertindak ke arah gua. Dari suaranya dapat diduga sedikitnya adalah 7-8 orang. Waktu Tikhun mengintip dari belakang pohon, Ia melihat seorang yang jalan paling depan berpakaian perlente dan berdandan secara berlebih-lebihan, Mukanya seperti sudah dikenal Tikhun. Menyusul seorang di belakangnya membawa cangkul, Orang kedua ini berbadan tegap-gagah, mukanya cakep. Begitu melihat orang kedua ini, Seketika darah Tikhun tersirap, Sungguh kalau bisa ia ingin lantas menerial maju untuk menghajarnya, Bahkan sekali cekik ia ingin mampuskan orang itu. Kiranya orang kedua itu tak lain tak bukan adalah musuh besarnya yang telah membuat sengsara padanya, Orang yang telah merebut semua airnya yang cantik serta menyebloskan Tikhun ke dalam penyara, Yaitu si Ban Ka adanya. Sedang orang pertama yang lebih muda tadi ternyata adalah Sim Xia, Anak murid Ban Chin San yang buncitan. Dan di belakang Ban Ka dan Sim Xia, Lalu muncul pula anak murid Ban Chin San yang lain, Yaitu Loh Kun, San Kin, Boa Heng, Gohem dan Pang Tan. Murid Ban Chin San seluruhnya ada delapan orang, Tapi murid kedua, yaitu Ciu Kin, Dahulu telah dibunuh oleh Tikhun di dalam taman bobrok di kota Heng Chu Waktu dia bersama Ting Tian diuber-uber oleh Ciu Kin dan kawan-kawannya. Maka kini murid Ban Chin San hanya tinggal tujuh orang saja. Sudah tentu Tikhun sangat heran, Hendak mencari harta mestika apakah orang-orang ini pada lain saat tiba-tiba terdengar Sim Xia berseru, Suhu, Suhu, Suhu. Di sini ada sebuah gua o, Jasahut suara orang tua tadi. Nadanya penuh rasa girang. Menyusu lantas muncul seorang yang tinggi besar, Itulah di Anggoin Jiu Ban Chin San adanya. Sudah beberapa tahun tak bertemu, Tikhun melihat semangat orang tua itu masih segar dan kuat, Sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda loyo Sebagaimana lazimnya orang tua. Hanya beberapa langkah lebar saja Ban Chin San sudah masuk ke dalam gua. Menyusu lantas terdengar suara-suara orang banyak, Hi, di sini pernah ditinggali orang debu kotorannya begini banyak, Sudah lama tidak didatangi orang, Tidak, tidak. Lihatlah ini, Di sini terdapat tapak kaki baru, Ja, di sini juga ada bekas jari tangan benar, Pasti Gian Susok telah, telah mendahului menggondol Soh Sim Kiamboh itu, Terkejut dan gelipulah Tikhun mendengar pembicaraan orang-orang itu. Pikirnya, apa barang yang hendak mereka cari adalah Soh Sim Kiamboh? Mengapa sudah setian lamanya mereka masih terus mencari? Menurut Suhu, katanya beliau mempunyai seorang suheng kedua yang bernama Gian Tateng, Tapi Gian Supek itu sudah lama menghilang tanpa ada kabar beritanya, Mungkin sudah lama orangnya meninggal dunia, Mengapa sekarang dapat muncul lagi untuk berebut Soh Sim Kiamboh apa segala? Sudah terang bekas tapak kaki dan tangan itu adalah tinggalanku barusan, Tapi mereka menerka secara ngawur, Sungguh lucu begitulah maka terdengar Ban Chin San sedang berkata, Diam, diam jangan ribut. Coba carilah sekitar sini dengan tenang, Lalu ada yang mengomel, Jika Gian Susok sudah mendahului datang ke sini, Mustahil barangnya tak digondolari lebih dulu, Jik Tiang Hoat itu benar-benar seorang yang licin dan pintar mengatur, Ia sembunyikan Kiamboh, Kitab Pelajaran Padang, Itu di sini, Tentu saja orang lain sudah mencarinya, Ujar yang lain. Sudah tentu ia sangat licin dan pandai mengatur, Kalau tidak masakah dia berjuluk Tiat Soh Heng Kang demikian kata seorang lagi. Begitulah sambil bicara mereka terus mengobrak abrik gua itu. Memangnya di dalam gua tidak terdapat benda apa-apa, Maka sesudah dibongkar bangkir orang-orang itu, Tetap tiada sesuatu yang mereka ketemukan. Menyusu lantas terdengar suara gemerantang yang nyaring, Itulah suara cangkul. Tapi gua itu adalah batu karang, Dengan sendirinya cangkul itu tidak mempain menggalinya. Sudahlah, di sini tiada terdapat apa-apa, Marilah kita keluar, Coba kita rundingkan lagi di luar sana, Kata Ban Chin San kemudian. Belamai-ramai ketujuh anak muridnya lantas ikut Seng Suhu keluar gua, Mereka mengambil tempat di tepi suatu sungai kecil, Di sanalah mereka berduduk di atas batu karang yang banyak terserak di situ. Tik Hun khawatir dipergoki mereka, Maka tidak berani mendekat. Sedangkan suara percakapan kedelapan orang itu sangat lirih, Maka apa yang dirundingkan mereka itu tak bisa didengar Tik Hun. Tidak lama kemudian, Selesai berunding, Kedelapan orang itu tampak berbangkit semua dan berangkat pergi diam-diam Tik Hun memikir pula, Katanya mereka ingin mencari Soh Sim Tiambuah apa segala, Tapi belum lagi ketemu sudah lantas curiga telah dicuri lebih dulu oleh Bian Supek. Sedangkan bekas tempat tinggal suhu telah dirombak pula menjadi suatu gedung megah, Katanya si pengemis tua itu ingin mencari Cipo Bun apa segala. Ah, benar, tahulah aku begitulah sekonyong-konyong terkilas sesuatu pikiran pada benaknya, Mendadak ia sadar akan duduknya perkara, Terang si pengemis tua itu bukan bertujuan mencari Cipo Bun segala, Tapi ia pun ingin mencari Soh Sim Kiambuah. Ia jakin kitab pusaka itu berada di tangan suhuku, Maka sengaja mencari kemari, Dan agar tidak menimbulkan rasa curiga orang lain, Lebih dulu ia membangun gedung besar itu, Kemudian menggali pekarangan di dalam rumah itu untuk mencarinya, Dan agar tidak membuat geger calajak ramai, Ia sengaja menyiapkan berita dong dengan katanya ingin mencari Cipo Bun, Sudah tentu alasan itu cuma buat membohongi orang kampung yang bodoh saja, Lalu terpikir pula olehnya, Tempo dulu waktu Bian Supek mengadakan perajaan hari ulang tahun di Hang Ciu, Pengemis tua itu siang malam selalu mengincar di sekitar kediaman Ban Supek, Suatu tanda dia mempunyai sesuatu maksud tujuan. Ja, sesudah tidak menemukan Soh Sim Kiambuah yang dicari itu, Masakah rombongan Ban Chin Santakan mendatangi rumah gedung itu untuk menyelidiki lebih jauh? Mungkin kedatangan mereka ke sini sudah lama, Maka gedung itu sudah pernah mereka datangi. Namun urusan ini terang belum selesai, Biarlah aku menanti di rumah gedung itu saja untuk menonton keramaian. Ja, dibalik semua kejadian ini pasti ada sesuatu rahasia lain, Tapi kemanakah perginya Suhu selama ini demikian pikirnya pula. Bekas tempat tinggalnya telah dibongkar bangkir orang sedemikian rupa, Masakah beliau sama sekali tidak tahu? Apa benar beliau tidak pernah pulang kemari? Lalu bagaimana dengan Jik Sumoai? Ja, mungkin dia masih tinggal di Hengciu dan sedang menikmati kebahagiaan sebagainya muda keluarga Ban yang kajar raja. Sudah tentu orang-orang keluarga Ban itu tidak memberitahukan pada Sumoai bahwa bekas tempat tinggalnya itu akan diobrakabrik. Dan apakah yang sedang dikerjakan Sumoai saat ini? Mendadak terdengar suara belang yang keras, pintu depan telah didobrak orang hingga terpentang, Serempak anak murid Ban Cinsan terus menyerbu ke dalam dan mengetung giantat peng di tengah-tengah. Malamnya, kembali di dalam rumah gedung itu terang-benderang dengan cahajalilin, belasan kuli kampung asik mengajun cangkul mereka untuk menggali tanah. Tikhun juga berada di antara kuli-kuli penggali itu, ia tidak terlalu giat, tapi juga tidak malas, dengan demikian ia mengharap tidak menarik perhatian orang lain. Apalagi rambutnya kusut masai, jenggot dan kumisnya tak tercukur hingga hampir seluruh mukanya tertutup oleh berwoknya yang tak terawat itu, ditambah lagi debu tanah yang berlepotan di mukanya, keruan muka aslinya menjadi lebih susah dikenali. Malam ini penggali-penggali itu menitik beratkan pojok utara dari lubang tanah itu, sedang si pengemis tua sedang berjalan mondar-mandir di tepi lubang galian itu sambil menggendong tangan. Sudah tentu sekarang ia bukan lagi seorang pengemis yang dekil dan mesum, tapi adalah seorang tau kebesar yang hidup mewah. Bajunya buatan dari bahan sutrasatin, pada jari manis kiri memakai sebuah cincin permata jamrut, ikat pinggangnya juga terikal sepotong batu kemala yang susah dinilai harganya. Sekonyong-konyong tikun mendengar di luar gedung itu ada suara orang merajap datang, dari kanan kiri dan muka belakang, semua jurusan ada suara merajap orang. Jarak pendatang-pendatang itu masih sangat jauh, agaknya si pengemis tua masih belum mengetahui sedikitpun. Tikun coba miringkan tubuh untuk melirik si pengemis itu, tapi sang tau ke ternyata tenang-tenang saja seperti tidak merasakan apa-apa. Sementara itu tikun mendengar suara tindakan orang-orang dari berbagai jurusan itu sudah makin mendekat. Satu, dua, tiga, enam, tujuh, delapan, ja, benarlah itu banclin san beserta ketujuh anak mulidnya. Tapi si pengemis tua ternyata masih tidak mengetahui. Sungguh heran tikun, baginya kedatangan rombongan banclin san itu dapat didengarnya dengan jelas, bahkan dapat dihitung jumlahnya. Tapi mengapa pengemis tua itu seperti orang tulis saja tanpa mendengar apa-apa? Lima tahun yang lampau, tikun kagum dan memuja pengemis tua itu bagaikan malaikat dewata. Pengemis itu hanya mengajarkan tiga jurus ilmu pedang kepada tikun dan pemuda itu sudah sanggup menghajar ban pun pet tecu atau delapan murid keluarga ban, hingga pontang panting, sedikitpun kedelapan lawan itu tak mampu melawan. Tapi kini, mengapa kepandayan pengemis tua ini telah berubah sejelek ini dan mundur malah jangan-jangan tahu ke ini bukan pengemis tua yang dahulu itu? Barangkali aku salah mengenali dia? Tapi, tidak, tidak mungkin, tidak mungkin aku salah lihat demikian. Dan tikun bertanya jawab sendiri. Ternyata tikun tidak memikir bahwa sebenarnya ilmu silatnya sendiri yang telah mencapai kemajuan pesat hingga sudah hampir mencapai tingkatan yang tiada taranya. Sesuatu yang dapat didengarnya dengan jelas bagi pelingga orang lain sebaliknya sedikitpun tidak terdengar apa-apa. Dalam pada itu kedelapan orang itu makin lama sudah makin mendekat. Sungguh tikun sangat heran, perbuatan kedelapan orang itu benar-benar sangat lucu, Memangnya mereka mengira tiada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka hingga mesti main germat-germat seperti maling khawatir kepergok. Sementara itu kedelapan orang itu sudah lebih dekat lagi. Mendadak si pengemis tua tampak bergetar sambil miringkan kepalanya untuk mendengarkan. Ha, dia sudah dengar sekarang barangkali? Kenapa baru dengar sekarang? Apa tuli demikian tikun membatin? Padahal si pengemis tua yang sudah menjadi tau ke itu sebenarnya tidak tuli. Soalnya jarak kedelapan orang itu memang masih jauh. Kalau tikun dua-tiga tahun yang lalu pasti juga takkan mendengar suara rombongan ban cin san, Bahkan lebih dekat juga belum tentu dapat mendengarnya. Sementara itu kedelapan orang itu sudah dekat benar-benar, Kini mereka melangkah setindak demi setindak dengan hati-hati, Terkadang berhenti dulu, Lalu melangkah maju pula, Terang mereka juga khawatir diketahui oleh orang di dalam rumah. Namun sekarang si pengemis tua sudah mengetahui kedatangan musuh. Dengan tenang ia mendekati pojok ruangan dan mengambil sebatang tongkat yang tertaruh di situ. Itulah sebatang liong tau gok ko ai atau tongkat kaju berukiran kepala naga. Masakah tongkat begitu akan dipakai sebagai senjata demikian tikun merasa heran. Sekonyong-konyong, Serempak kedelapan orang di luar rumah itu berlari maju dan mengepung dari empat jurusan ke arah gedung. Belang, Mendadak pintu didobrak orang hingga terpentang, Secepat kilat seorang telah mendahului meneri yang masuk, Itulah di abankah. Menyusul simsia, Bokheng dan lain-lain juga lantas ikut menyerbu ke dalam. Sesudah ketujuh bankah tecu itu menyerbu masuk, Serempak mereka mengepung si pengemis tua di tengah-tengah sambil senjata siap di tangan. Namun pengemis tua itu ternyata tenang-tenang saja, Bahkan ia terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, Bagus, Bagus. Apa anak-anak sudah datang semua? Dan di mana bansuko, Mengapa tidak nampak? Maka terdengarlah suara tertawa lepas seorang di luar rumah, Menyusul masuklah orang itu dengan langkah berlenggang, Itulah dianggloin jiwa Ban Cinsan. Sesudah berada di dalam rumah, Ban Cinsan berdiri berhadapan dengan pengemis itu terpisah oleh lubang galian, Kedua orang sama-sama mengamat-amati masing-masing, Selang sebentar barulah Ban Cinsan membuka suara, Gian Sute, Wah, Berpisah selama lima tahun, Tahu-tahu engkau sudah menjadi OKB, Orang kajah baru, Begitu selesai mendengar ucapan Ban Cinsan itu, Seketika kacau balau pikiran Tikhun oleh berkecamuknya macam-macam pertanyaan. Hah? Jadi, Jadi pengemis tua inilah tak lain tak bukan adalah Jisupek Giantatpeng yang selama ini cuma dikenal namanya saja itu demikiannya tidak habis heran. Maka terdengar si pengemis tua itu sedang menjawab, Suko, Aku cuma mendapat sedikit rejeki yang tak berarti, Tapi selama beberapa tahun ini usahamu tentu banyak kemajuan, Bukan terima kasih atas pujimu, Sahut Ban Cinsan. Hi, anak-anak, Mengapa tidak lekas memberi hormat kepada susok sering tak loh pun dan lain-lain lantas berlutut memberi hormat kepada pengemis tua itu dan berkata, Terimalah hormat kami, Susok sudahlah, Sudahlah. Sambil memegang senjata, Tentu tidak leluasa untuk menyurah, Maka boleh tak usahlah, Seru pengemis tua itu dengan tertawa diambian jakinlah tikun, Jika demikian, Jadi pengemis ini memang betul gian supek adanya, Sute, Demikian Ban Cinsan telah berkata pula, Ada apa kau menggali tanah di dalam rumah ini? Oh, Barangkali kau mengusahakan pertambangan, Cah, besar amat lubang yang kau gali ini tapi si pengemis tua alias gian tatpeng itu tenang-tenang saja, Ia tertawa dingin, Lalu menjawab, Dugaan suheng salah semua. Soalnya musuh siaute terlalu banyak, Aku ingin bersembunyi di sini, Maka sengaja menggali lubang perlindungan ini. Tapi lubang ini pun serta guna, Jika musuh terbunuh oleh siaute, Maka sekalian aku lantas menguburnya di sini dengan tidak perlu menggali liang kubur lain. Sebaliknya jika siaute dibinasakan musuh, Maka lubang ini pun dapat dianggap sebagai tempat tidurku untuk selama-lamanya, Wah, bagus, Bagus. Sute memang pintar berpikir demikian Ban Cinsan tertawa memuji. Tapi badan sute toh tidak terlalu gede, Kulihat liang ini pun sudah lebih dari cukup, Rasanya tidak perlu menggali lebih dalam lagi, Benar, Untuk mengubur seorang memang lebih dari cukup, Tapi kalau untuk mengubur delapan orang mungkin masih kurang dalam, Sahut gian tatpeng. Melihat kedua saudara perguruan itu begitu berhadapan sudah lantas perang mulut dengan kata-kata tajam, Tiba-tiba Tikhun menjadi teringat kepada apa yang pernah diceritakan Ting Tian dahulu. Pikirnya, Menurut cerita Ting Toako, Katanya Suhu bersama Ban Supek dan Gian Supek bertiga telah mengerojok dan membunuh guru mereka, Dewi Eliam Seng. Sedangkan guru mereka sendiri saja dibunuh, Apalagi di antara mereka masakah dapat diharapkan adanya hubungan persaudaraan yang baik. Menurut cerita Ting Toako, Bacalah Jilid 2, Katanya mereka bertiga telah berhasil merebut Soh Sim Kiam Buah dari guru mereka, Tapi tidak mendapatkan Kiam Keat yang merupakan inti rahasia dari pelajaran ilmu pedang itu. Padahal Kiam Keat itu melulut terdiri dari angka-angka saja, Katanya angka pertama adalah 4, Angka kedua adalah 51, Angka ketiga adalah 33, Angka keempat adalah 53, Angka kelima 18, Angka keenam 7 dan, Sampai ajalnya Ting Toako angka-angka itu pun belum selesai diucapkan. Bukankah Kiam Buah sudah mereka rebut dari guru mereka, Mengapa sekarang mereka mencari lagi kesini dalam pada itu Ban Chin San telah berkata, Sute yang baik, Kita berdua adalah saudara seperguruan sejak kecil, Kau cukup kenal pikiranku, Aku pun paham isi hatimu, Buat apa mesti bicara secara berputar-putar. Mana, Serahkan begitu kata-kata teracir itu dilontarkan, Berbareng ia sodorkan tangannya ke depan. Namun biantat penghanya geleng-geleng kepala, Sahutnya, Belum dapat kutemukan. Kelicinan Jik Losam memang harus diakui kita bukan tandingannya. Sampai sekarang aku masih belum dapat mengetahui dimanakah dia telah menyembunyikan Kiam Buah itu, Kembali Tik Hun terkesiap, Pikirnya pula, Agaknya sesudah mereka bertiga berhasil merebut Soh Sim Kiam Buah dari guru mereka, Kemudian Suhu berhasil pula mengangkangi sendiri kitab ilmu pedang itu. Tapi mengapa selama itu tiada terjadi apa-apa? Jah, tentu disebabkan Suhu dapat bertindak dengan sangat licin hingga selama itu perbuatannya tak diketahui oleh kedua supek ini. Dan kalau Suhu tidak tinggal di sini, Dengan sendirinya Kiam Buah itu selalu dibawanya kemana-mana, Masakah Kiam Buah itu dapat disembunyikan? Atau dipendam di dalam rumah ini? Sekarang mereka membongkar bangkir tempat ini, Bukankah terlalu tolol perbuatan mereka itu akan tetapi ia tahu sekali-sekali Ban Chin San dan Gian Tat Peng itu bukan orang tolol, Mungkin berpuluh kali, bahkan beratus kali lebih pintar dan cerdik daripada Tik Hun sendiri. Habis, rahasia dan muslihat apakah yang berselubung dibalik ke semuanya ini?